Informasi selanjutnya, keluarga pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan dukungan penuh yang kini tengah berlaga di Piala Asia 2023. Kakak Marcelino Ferdinand yang juga pemain persebaya Surabaya Octavianus Fernando mengaku sang adik belum bermain maksimal akibat baru sembuh dari cedera. Timnas Indonesia Senior saat ini tengah berlaga di ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Di laga perdana babak grup, Timnas Garuda harus mengakui ketangguhan Irak dengan skor 1-3. Satu gol Timnas Indonesia dicetak bintang muda Marcelino Ferdinand. Meski kalah dukungan terhadap perjuangan, Timnas Indonesia datang dari seluruh pecinta sepak bola nasional dan juga keluarga pemain Timnas. Salah satunya keluarga Marcelino Ferdinand yang berada di Surabaya. Kakak Marcelino Ferdinand yang juga pemain persebaya Surabaya Octavianus Fernando menegaskan pihak keluarga terus mendukung dan memotivasi pemain berusia 19 tahun ini. Meski berhasil mencetak gol di laga perdana Piala Asia, Octavianus Fernando mengaku penampilan sang adik belum 100% karena baru sembuh dari cedera. Ya untuk kemarin sih kalau secara keseluruhan masih belum lah. Makanya di grup keluarga juga sudah dikatkan terus. Ya bersyukur dia golin kemarin, tapi secara keseluruhan permainan harus lebih ditingkatkan lagi. Karena dua bulan sampai tiga bulan dia kan cedera. Sepat cedera dan menunggukan kepercayaan dirinya lagi. Pihak keluarga berharap permainan Marcelino Ferdinand dan Timnas Indonesia di laga kedua melawan Vietnam bisa semakin baik. Melawan Vietnam, Timnas Indonesia berpeluang meraih kemenangan, namun butuh kerja keras maupun gawa Timnas Garuda. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.